Halo sahabat anime, kembali lagi di channel anime OP Nah pada kesempatan kali ini anime OP akan membahas tentang Apa jadinya jika satu buah iblis dimakan lebih dari satu orang Nah sebelumnya ada salah satu nakama yang menanyakan seperti ini kepada Mimin Oke langsung saja mari kita simak pembahasannya Nah tetapi sebelum masuk pembahasannya jangan lupa untuk subscribe dan like-nya Seperti yang kita tahu bahwa kekuatan buah iblis ini dapat memberikan kekuatan tambahan pada penggunanya setelah dia memakan buah iblis tersebut Dalam anime One Piece ada tiga jenis buah iblis yaitu Paramesia, Logia, dan Zoan Dari ketiga jenis buah iblis itu yang paling banyak ditemukan adalah jenis buah iblis Paramesia Selain itu juga ada buah iblis tiruan yang lebih dikenal dengan nama Smile Ya buah iblis tiruan ini merupakan buah iblis yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk dan dikembangkan oleh Kaisar Clone Kekuatan buah iblis tiruan ini lebih menyerupai kekuatan buah iblis tipe Zoan Namun buah iblis yang dikembangkan oleh Kaisar Clone ini masih jauh dari kata sempurna Ya contohnya adalah anak buah dari Kaido atau pasukan Beast Nah meskipun eksperimen ini jauh dari kata sempurna Namun ternyata ada persamaan dari buah iblis tiruan dengan buah iblis asli Yaitu sama-sama akan muncul kembali setelah penggunanya mati Nah hal ini dibuktikan ketika buah iblis tiruan yang dimakan oleh Slim muncul kembali setelah Slim mati Ya sama seperti buah iblis yang asli akan muncul kembali setelah penggunanya mati Namun belum diketahui pasti dimana buah iblis yang asli itu akan muncul kembali setelah penggunanya mati Kita ambil contohnya buah iblis merah-merah nomi milik Ace Saat Ace mati buah iblis itu akan berevolusi kembali dan muncul entah di suatu tempat Namun setelah timeskip atau kurang lebih 2 tahun setelah kematian Ace Doflamingo berhasil mendapatkan buah iblis merah-merah nomi tersebut entah dimana Tetapi yang pasti selama buah iblis tersebut belum dimakan Maka tidak akan ada yang memiliki kekuatan buah iblis merah-merah nomi tersebut Nah itu sebabnya jika ada satu buah iblis untuk satu kekuatan saja Katakanlah seperti ini Satu subtansi ek hanya untuk satu informasi Jika ada satu subtansi yang telah merekam tentang katakanlah kekuatan buah iblis karet Di suatu penjuru dunia Maka tidak akan ada subtansi ek yang serupa dimanapun Itu alasannya kenapa hanya akan selalu ada satu jenis buah iblis Satu informasi, satu subtansi ek, dan satu kemampuan Dari beberapa penjelasan tadi maka kesimpulannya seperti ini Apa jadinya jika satu buah iblis dimakan lebih dari satu orang Apakah mereka semua akan mendapatkan kekuatan buah iblis tersebut? Jawabannya tidak Kenapa? Karena menurut Mimin hanya orang pertamalah yang memakan salah satu dari potongan tersebut Yang akan mendapatkan kekuatan buah iblis tersebut Kok bisa, Min? Kenapa? Jadi seperti ini Jika ada satu subtansi katakanlah subtansi ek Yang menggambarkan satu kekuatan buah iblis untuk satu inang Jadi walaupun subtansi ek terbelah atau saat buah iblis dipotong Begitu ada orang yang memakannya pertama kali Maka subtansi ek akan berpindah kepada orang tersebut Sedangkan subtansi ek yang tersisa di potongan buah iblis yang satunya akan kehilangan fungsinya Karena subtansi ek telah menemukan inang baru Menurut Mimin juga jika ada lebih dari satu orang yang memiliki kekuatan dari satu buah iblis yang sama Maka akan membuat jalan cerita One Piece menjadi aneh Oleh sebab itu di anime One Piece sampai sejauh ini kita belum diperlihatkan ada orang yang memakan satu buah iblis dibagi kepada orang lain Nah jadi bagaimana menurut kalian? Apakah satu buah iblis yang dimakan lebih dari satu orang bisa memberikan kekuatan kepada mereka semua yang memakannya? Oke jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih